Terima kasih. Lumbung itu terbakar, tapi itu terlalu jauh dari rel. Aku tak bisa mencapainya. Lihat. Oh, di mana Flynn? Si pemadam kebakaran. Dia bisa melakukannya. Dia mengatasi kebakaran lain di toko kue. Ada kue yang hangus terbakar. Kue apa? Kue hari ulang tahun? Apa? Bukan, itu kue hari Selasa. Karena hari ini Selasa. Bagaimanapun juga, kita perlu melakukan sesuatu untuk mengadamkan kebakaran di Lumbung itu. Seandainya saja ada kereta penyelamat di sekitar sini yang bisa melaju di luar rel. Hmm, mungkin ada. Aku harap aku menjadi kereta penyelamat. Wow, Thomas di kereta penyelamat. Thomas di memadam kebakaran. Siap sedia dan berani menyelamatkan. Hah. Hah. Aku suka melaju di luar jalur kereta. Saatnya memadamkan api itu. Hah. Terlihat bagus untukku. Thomas. Ups. Kau melewatkan satu api. Terima kasih banyak, Thomas. Kau sungguh menyelamatkan hari ini. Selalu senang membantu. Dan selamat ulang tahun, Thomas. Ini lagu ulang tahun bahagia. Permohonan ulang tahun ajaibku berikutnya akan bagus. Aku akan memikirkan sesuatu yang sangat hebat. Dan berhenti berkeliaran. Hah? Kembali ke sini, kak monyet. Tunggu sebentar. Monyet berkeliaran. Rosie. Kau baik-baik saja. Thomas. Aku harus membawa monyet-monyet ini kembali ke kebun binatang. Tetapi setiap kali aku mendekati mereka, mereka tabur. Aku mencoba memberi mereka beberapa pisang lezat. Tapi ketika mereka melihatku, mereka lari. Ah. Aku punya ide. Rosie. Ikuti aku. Monyet-monyet itu tidak akan mengikutimu. Tapi mungkin mereka akan mengikuti pisang. Apa maksudmu? Lihat saja. Aku harap aku menjadi tidak terlihat. Thomas. Thomas. Kau pergi ke mana? Di sini. Di mana? Aku tidak melihatmu. Itu karena aku tidak terlihat. Artinya semua monyet itu juga tidak akan melihatku. Dan monyet mana yang bisa tahan melihat pisang melayang. Semua selesai. Monyet-monyet itu kembali ke kebun binatang dengan aman. Terima kasih banyak, Thomas. Senang berjumpa denganmu lagi. Dan selamat ulang tahun. Bukan masalah. Sampai jumpa. Ini lagu ulang tahun bahagia. Kira-kira berapa banyak ya sisa permohonan ulang tahun ajaiku? Aku sangat bersenang-senang sampai aku lupa menghitung jumlahnya. Aku yakin aku masih punya banyak sisa permohonan. Sekarang, apa permohonan yang harus kubuat? Uh, dia pergi ke mana? Aku harus menemukannya. Dia tersesat. Halo, Emily. Siapa yang tersesat? Percy? Gordon? James? Seekor bayi gajah. Oh. Aku membiarkannya keluar. Agar dia bisa meregangkan balenya. Aku menolak sebentar dan puff, dia hilang. Aku takut pergi mencarinya karena dia bisa saja kembali lewat jalan ini. Aku bisa pergi dan mencarinya? Oh, terima kasih, Thomas. Tapi dia cuma seekor bayi gajah kecil. Dan kereta bising seperti mu bisa membuat dia takut. Dia perlu merasa aman. Hmm, apakah gajah lain akan bisa membantu dia merasa aman? Iya, itu bisa membantu. Tapi mana bisa kita membuat permohonan, lalu seekor gajah muncul begitu saja. Jika kita punya permohonan ulang tahun ajaib, itu bisa. Aku harap aku menjadi seekor gajah. Hah? Thomas, kau seekor gajah. Oh, maafkan aku. Maksudku, ya, aku seekor gajah. Sekarang aku akan mencari bayi gajah kecilmu. Bayi gajah. Oh, bayi gajah. Dimana kau? Bayi gajah. Ini tidak berhasil. Kira-kira apa ya yang bisa aku lakukan untuk menjadi lebih mirip dengan gajah? Aku tahu. Di sebelah sana. Halo, teman kecil. Kau aman bersamaku. Aku menemukan dia. Oh, Thomas. Kau berhasil. Terima kasih banyak. Senang bisa membantu. Sekarang aku akan pergi untuk... Oh. Pergi untuk membuat permohonan ulang tahun lainnya. Selamat ulang tahun, Thomas. Ini lagu ulang tahun bahagia. Apa hal terbaik tentang menerima permohonan ulang tahun ajaib? Hmm, aku harus bilang semuanya. Sekarang, apa permohonan yang harus kubuat? Oh, Thomas. Thomas. Syukurlah kau ada di sini. Oh, apa semuanya baik-baik saja, Sir? Kami mengalami sedikit masalah. James melaju di luar kendali. Dia berjalan sangat cepat dan dia melaju tepat ke stasiun. Oh, tidak. Kau yakin? Aku lepas kendali. Hati-hati dengan chatku. Aku sangat yakin. Jika dia tidak melambat, dia akan menabrak stasiun. Kita harus memikirkan sebuah ide. Bagaimana dengan dinding? Hmm, dinding terlalu keras. Dan itu bisa menyakiti James. Aku kehabisan ide. Kita perlu sesuatu yang lebih lunak yang bisa dia jadikan bantalan. Sesuatu yang bisa menekuk yang bisa dia terjang. Seperti gelang karet. Hah, itu dia. Aku harap aku menjadi elastis. Apa fungsinya itu? Aku seharusnya bisa menekuk dan meregang sekarang. Aku bisa meregangkan diri saat diterjang oleh James. Aku akan membuat dia melambat dan melindunginya. Ayo kita coba. Mari kita coba ini. Ini bisa berhasil. Sekarang kita menunggu James. Hmm, mungkin aku salah. James, datang. Aku akan menghentikanmu, James. Thomas, kau menyelamatkanku. Dan tidak ada satu koresan pun di cat merahku yang mengkilap. Dan di stasiunnya. Terima kasih, Thomas. Sama-sama. Baiklah, aku akan pergi untuk membuat permohonan ulang tahun lainnya. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Ini lagu ulang tahun bahagia. Aku sudah memakai sangat banyak permohonan ulang tahun. Ini melelahkan. Hah, apa aku bercanda? Aku bisa membuat permohonan sepanjang hari. Bahkan, sepertinya aku akan melakukannya. Sepertinya Gordon sedang tidur siang di jalur kereta. Bangun, pemalas. Thomas, ya. Senang bertemu denganmu. Semuanya baik-baik saja di sini. Oh, apa kau yakin semuanya baik-baik saja? Tidak. Maksudku, ya. Tidak, Thomas. Semuanya tidak baik-baik saja. Ada masalah apa? Mesinku mogok, dan aku punya gerbong ekspres penuh penumpang yang sekarang akan terlambat tiba di tujuan mereka. Mungkin aku bisa membantu. Ini sudah terlambat. Kita sangat tertinggal jauh dari jadwal. Kita butuh kereta super cepat dengan kecepatan super untuk membawa mereka ke tujuan. Aku bisa menjadi kereta super cepat dengan kecepatan super. Aku harap aku punya kecepatan super. Apa itu saja? Tidak terjadi apapun. Aku belum bergerak. Ayo, kita sambungkan gerbong-gerbong itu. Sekarang tenanglah, Gordon. Aku akan membawa para penumpang ini ke tujuan mereka dan kembali lagi sebelum kau bisa bilang. Oh, penghinaan. Entahlah. Aku bisa mengatakan itu dengan cukup cepat. Oh, penghinaan. Yuhuuu. Aha. Wow. Wow. Aha. Nahan. Astaga. Thomas, kau berhasil. Aku sungguh berhasil. Itu menyenangkan. Senang bisa membantu, Gordon. Terima kasih, Thomas. Dan seseorang seharusnya akan datang sebentar lagi untuk memperbaiki mesinku. Jadi, pergilah dan buatlah lebih banyak permohonan ulang tahun. Akan aku lakukan. Oh, dan selamat ulang tahun. Inilah lalu ulang tahun bahagia. Permohonan ulang tahun ajaib ini sangat menyenangkan. Aku tidak sabar mengetahui apa permohonanku selanjutnya. Sekarang, apa permohonan yang harus dibuat? Oh, tidak. Tidak. Suara jengkel itu terdengar seperti suara Cranky. Aku harus melihat apakah dia baik-baik saja. Cranky, apakah semuanya baik-baik saja? Tidak, Thomas. Semuanya tidak baik-baik saja. Aku tidak sengaja menjatuhkan peti ke dalam air dan aku membutuhkannya. Oh, mungkin aku bisa membantu. Aku menghargai itu, Thomas. Tapi bagaimana caranya? Seingatku, kereta tanky tidak bisa menyelam. Daripada kereta tanky, bagaimana dengan kapal selam? Aku harap aku adalah kapal selam. Terima kasih banyak, Thomas. Si kapal selam. Senang bisa membantu. Aku akan menemukan peti itu dan membawanya kembali. Halo, ikan-ikan kecil. Itu dia. Oh, tidak. Semuanya terlilit rumput laut. Aku butuh sedikit bantuan. Mereka berhasil. Aku mendapatkannya. Nah, tugas selesai. Dan aku tidak bisa menyelesaikan ini tanpamu, Thomas. Dan ikan-ikan itu. Baiklah, semoga harimu menyenangkan, Cranky. Oh, Thomas. Satu hal terakhir. Selamat ulang tahun. Ini lagu ulang tahun bahagia. Terima kasih. Terima kasih.